Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Pengantar makanan menemukan 3,5 miliar di jalan Dan membawanya ke kantor polisi Oleh pemiliknya diberi 350 juta Tapi dia hanya mengambil 22 juta saja Dikutip dari IndonesiaToday.co.id Baru-baru ini seorang pengantar makanan di Kaohsiung, Taiwan Menemukan total 1,57 juta yuan Sekitar 3,5 miliar rupiah Ketika dia mengantarkan pesanan dengan sepeda larut malam Tetapi dia akhirnya mengembalikan semuanya kepada pemiliknya Menurut laporan E2D News Code Pengantar makanan itu adalah seorang pria berusia 22 tahun bermarga Guo Dia mengendarai sepeda larut malam untuk mengantarkan makanan Selama proses berjalan Dia menemukan ribuan uang kertas yang berserakan di jalan Dia segera turun dari sepeda dan mengambil uang kertas di sepanjang jalan Sejak itu banyak orang yang melihatnya dan membantu Pada akhirnya uang itu terkumpul dengan total 1,57 juta yuan Sekitar 3,5 miliar rupiah Dan mereka tidak ada yang mengambil selembar pun uang itu Ternyata uang itu ditinggalkan oleh seorang nenek berusia 65 tahun Setelah uang itu hilang dia buru-buru menghubungi kantor polisi Jadi polisi memintanya untuk datang untuk mengkonfirmasi dan nana itu segera datang ke kantor polisi Suami nenek Zhang memberitahu polisi Ketika merapikan bagasi dia tidak sengaja meletakkan tas uang di pinggir jalan Dan kemudian mobil itu pergi Uang ini adalah modal kerja perusahaan Untungnya saya bertemu dengan seorang pemuda yang baik hati dan mengembalikan uang ini Ada pun guonan yang berusia 22 tahun yang mengambil uang itu Dia juga berkata setelah itu Ketika saya mengendarai sepeda saya melewati persimpangan distrik Sanmin Saya melihat uang kertas berterbangan di tanah Saya pikir itu adalah uang kertas mainan Tetapi ternyata uang kertas asli ketika saya melihat lebih dekat Ketika saya berbalik saya menemukan bahwa ada sekantong besar uang tergeletak di pinggir jalan Orang lain juga membantu saya mengambilnya bersama Dan saya akan membawanya ke kantor polisi Pada akhirnya untuk berterima kasih kepada guonan Karena telah mengembalikan uangnya Zhang Fu berpikir bahwa kebaikan guonan layak menerima imbalan Jadi dia memberinya 157 ribu yuan Sekitar 353 juta Sebagai hadiah terima kasih Tetapi guonan hanya mengambil 10 ribu yuan Sekitar 22 juta rupiah saja Dia juga sangat bahagia dengan rejeki nomplok ini Banyak netizen juga memuji guonan karena tidak mengambil uang itu Bagaimanapun jumlah uang yang besar sangat menggoda Tetapi guonan membawanya ke kantor polisi tanpa memikirkannya Yang benar-benar luar biasa Bagi guonan insiden ini tidak hanya mendapatkan rasa hormat dan apresiasi dari netizen Tetapi juga menerima hadiah terima kasih yang murah hati Dapat dikatakan bahwa tidak hanya membantu orang lain Tetapi juga mendapatkan imbalan yang lebih penting Itu memungkinkan kita untuk melihat sisi hangat dari masyarakat ini Meskipun ada beberapa sudut gelap di masyarakat ini Dan bahkan setiap orang memiliki sudut gelap di hati mereka Selama Anda hidup dengan hati Anda Dan memahami hidup dengan hati Anda Masyarakat ini masih sangat lembut dan hangat Orang yang lemah lembut Lingkungan tempat tinggalnya harus lembut Seperti influensa Kelembutan menular satu sama lain Jika Anda memperlakukan orang lain dengan lembut Anda pasti akan diperlakukan dengan lembut juga Semoga Anda diperlakukan dengan baik oleh kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat